selamat pagi selamat siang atau selamat malam buat teman-teman yang nonton video ini welcome back to my youtube channel gimana kabarnya rek semoga kalian baik-baik aja sebelumnya tuh aku terakhir kali aku nonton sinetron ya dalam anjuga aku sambil kecil aku sering-sering banget nonton sinetron kayak asing sinetron tersantungan sampai berabad-abad berjilid-jilid lah seperti seperti apa ya seperti dimung itu ya berjilid-jilid dan setelah itu terus ada kehormatan dan sebagainya nopak merah perkara itu zaman awal kecil tapi setelah itu aku juga udah jarang banget nonton sinetron dan terakhir sinetron yang aku tonton itu adalah sinetron ini kos-kosan Jogja itu menurut aku itu cukup bagus sitcom ya sinetron komedi ya kos-kosan Jogja yang lokasinya yang pernah nonton pasti setuju kalau sinetron yang bagus selain itu juga ada Kondok Pacus ya Kondok Pacus itu tahun 2016 awal ya kalau gak 2015 akhir Kondok Pacus yang diperankan oleh Ariel Tatum jadi beberapa waktu lalu aku habis menonton film-film karya Bayu Skak yang berjudul Loroati dan ini versi movie-nya ternyata bagus akhirnya aku pun mencoba menonton seri sinetronnya atau lokadramanya nah jadi sebenarnya aku sudah mengetahui film ini setelah bulan Agustus ya tapi waktu itu aku kan masih bukan aku di dunia nyata dan aku juga jarang nonton TV jadi belum belum menonton film lokadrama ini jadi tapi sejak setelah bulan Desember ini akhirnya aku iseng-iseng mencoba 1 episode 2 episode ternyata film itu bagus oke pada video kali ini aku akan membahas tentang alasan-alasan kenapa film atau sinetron lokadrama ini cocok untuk kalian nikmati oke sebelum itu sebelum kalian menonton video ini lanjutkan lebih lanjut lagi silahkan kalian klik subscribe ya subscribe dan kalian cukup membantu dan buat temen yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih oke jadi langsung aja pada kelamaan jadi alasan kenapa aku sinetron lokadrama ini cukup bagus cukup berbobot berbeda dari sinetron-sinetron yang pernah aku lihat inilah sedikit alasannya yang pertama yaitu alasan film Loroati ini lokadrama Loroati ini bagus menurut aku karena satu konfliknya itu sangat terlihat dengan kehidupan sehari-hari sehari-hari yang ada di sekitar kita seperti contohnya konflik quarter life crisisnya Joko ya sebagai tahun utamanya Joko jadi dia harus dituntut untuk kerja jadi PNS lah sesuai hadapan orang tuanya harus kerja di kantoran berbeda sih dapat berbeda tetap dan sebagainya yang tidak sesuai dengan passion dan hati di kantoran ya itu mungkin dari kita pernah mengalami itu juga jadi kerja dituntut kayak gini terus harus kayak gini harus kerja kantoran ya meskipun gajinya dikit yang penting kerja kantoran lah seperti itu terus yang kedua itu ada konflik yang dibanding-banding ya sebenarnya dari film lokadrama Loroati ini jadi yang konfliknya cukup ya seperti aku bilang tadi relate dengan kehidupan sehari-hari kita karena dibanding-bandingan jadi dengan kan lu anak tetangga udah PNS anak tetangga udah kerja kok kamu masih ngambung dan sebagainya itu bagi kalian yang pernah mengalami itu pasti sangat relate dengan ya kisah hidup kalian terus yang ketiga ada konflik ya percintaan si Ricky dan Mei ya jadi ya mereka juga ini adalah yang buah Cines Cino jadi yang cewek Cina yang super kaya bapaknya ya super kaya sedangkan yang cowoknya adalah Cina yang hidup di perkampungan yang status ekonominya jauh titang sekali mereka apa ya menjamin hubungan yang menjadi pertentangan jadi ya seperti itulah pertentangan vidal kasta terus yang ke selanjutnya ada konflik tetangga yang julid ini juga memberi hubung di film Loroati ini aku juga bisa menangkapnya konflik tetangga yang julid dan sebagainya nah terus yang paling gokil itu adalah si Cokro ya jadi ya dia dalam cerita itu si Cokro itu dia seorang penantu yang numpang hidup di rumah mertuanya dan dia disiasiakan karena apa ya yang tidak sesuai ekspektasi mertuanya tapi untung aja di film ini si Cokro itu punya istri yang penyayang alasannya kedua kenapa lokal drama Loroati ini cukup bagus ya cukup recommended banget karena yang kedua adalah komedinya itu gak lebay jadi ya jadi menurut aku, aku gak salah satu penggemar Bayuska jadi di film Bayuska yang pertama seperti The West Band 1, 2 dan 3 aku harus mengikuti filmnya tapi di film The West Band 1, 2, 3 itu komedinya itu seperti dibuat-buat lah jadi gak natural tapi di film Loroati ini komedinya itu natural jadi gak lebay jadi misalkan kalau ada kaget orang kaget tuh ha? betul atau bukan apa? apa? kaya sinetron-sinetron kayak gitu kan gak jadi ini memang komedinya juga khas jawa pinturan lah tapi gak lebay terus alasan yang ketiga kenapa film sinetron ini cukup bagus karena scene-nya, scene-nya itu dia mengambil latar di jawa timur jadi biasanya sinetron-sinetron yang pernah aku tonton yang pernah booming itu kebanyakan adalah Jakarta sentris atau Belandung sentris dan sebagainya jadi dia mengambil latar di Jakarta dan sebagainya tapi di film lokal drama Loroati ini dia mengambil scene di jawa timur ya jadi aku sampai Epo dimana sih lokasi pengambilan syuting scene-nya itu dimana ternyata itu di jalan penataran salah satunya dia itu di dekat komplek mes penataran KAI itu komplek-komplek rumah-rumah jaman Belanda itu waktu itu aku sampai Epo mencari di Google Map ya ternyata itu jadi scene-nya itu di tempat-tempat yang jarang dipublish seperti di jawa timur oh ya keempat yang keempat kenapa film ini sinetron ini cukup bagus menurut aku ya karena vibes-nya itu lebih daripada aku sendiri menonton film ini itu seperti rasanya itu masuk ke dalam adegan di film itu jadi seperti aku seperti melihat langsung kejadian yang sedang yang ada di kegiat di apa ya yang sedang dialami para tokoh itu jadi penonton itu dibuat apa ya masuk menyatu ke dalam setiap adegan yang ditayangkan terakhir ya terakhir kenapa film ini bagus ya karena talent-talentnya itu terbilang baru menurut aku baru karena sebelumnya kan memang ada seleksi ya penuh seleksi untuk jadi talent di lokal drama ini jadi talent-nya talent-talent dari daerah jadi seperti kemarin ada Donno Pradana yang terkenal dengan konten Bondowani kalau kalian sering nonton MLP terutama yang Bondowani yang Rejiris Surabaya pasti kenal dengan Donno Pradana Pradana yang dengan khas Jawa 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 yaitu itu juga pendatang baru terus ada Keisha itu penyanyi yang ya cukup terkenal jadi aktifnya selain tokoh-tokoh pendatang baru juga ada senior-senior artis dan aktor Jawa Timur seperti Kak Cakarto yang orang-orang yang sering tampil di TV-TV Jawa Timur terutama JTV film local drama ini menurut aku cukup bagus banget ya dan meskipun hanya 30 episode aja semoga 31-31 episode semoga kedepannya dimugin season 2-nya aku sangat mengantikan itu aku bahkan baru menyelesaikan sinetron ini melihat dari episode 1 sampai 30 itu hanya berapa hari tuh? 3-4 hari dan aku sampai hafal beberapa semua karakter yang ada di luar kategori seperti tokoh utamanya Nasir Baju sebagai Jono Joko Joko, Fadli, Riki terus ada ayahnya Riki ada yang namanya Ko Willem terus pacarnya Riki itu ada Mei terus ibunya Joko ada Bapak Ibu Bandi dan Pak Bandi terus adiknya diperangan oleh Keisha bernama Aceh yang sebaliknya terus ada figuranya itu yang ada Wawan Danga terus ada Mama Ninklo terus ada Cak ada Leher itu yang penjual penjual-penjual Rujak Cinggur di mana Kanankas Jawa Timur itu terus ada Nino Cak Nano yang berusaha ingin makan Rujak Cinggurnya Leher tapi sampai episode 31 gak kesampean terus ada adiknya Fadli yang dari Hong Kong itu namanya si Veronica dan sebagainya terus ada penjual sate penjual sate itu penjual sate namanya siapa? sebuah Koli untuk beberapa episode sudah sudah hafal karena emang filet banget lah filet banget dengan hidupan sehari-hari jadi sinetron tapi lebih mirip seperti film itu yang membedakan sinetron Loroati ini berbeda dengan sinetron yang pernah aku tonton program sebuah film yang terakhir kemarin sudah ditonton 35 juta lebih ya penonton di video buat kalian yang ingin menonton silahkan bisa menonton di platform video ya video yaitu free itu aja thank you for watching this video Fusil Pratama bye bye